dulu oke dan sekarang kita akan flashing ya Sekarang kita akan flash Samsung Galaxy A04e ku ini ya Oh jadi ceritanya tuh gue tuh mau downgrade dan ternyata gue tuh kesalahan file berbobo jadi pas we start pemulai downgrade ke Oden mode dan file it bro dan hasil file nya kayak gini baru mutu tulisan sama brush screen sama tulisan itu okorup okorup itu sepertinya sih ini kesalahan file berbobo dan setelah gue check and recheck ternyata binary firmware itu salah dulu yang harusnya binary gua dan ini aku pakai binari satu soalnya gatau jadi kan ini tuh tadinya tuh Android 13 gue mau downgrade pakai Android 12 dan gue sembarangan aja langsung download gitu dan was gue flashing ternyata valid dan setelah gue cek-cek ternyata firmware itu salah harusnya binary 2 dan oke untuk cara pemongkaran ini HP misalkan penasaran ada di resisi video ya di bawah untuk cara pemongkarannya sekarang kita lanjut ini kita langsung lanjut flash saja ya dan sekarang kita masuk ke my komputernya dulu Oke berbobo welcome to my computer dan ya dida di PC ku bersama si banteng merah ya anjay oke yang pertama kita siapin dulu file-nya untuk link download file firmwarenya ada di deskripsi video ya berbobo yang teruji dan sudah aku pakai juga berbobo nih dia ini aku udah download dua firmware yang ini Android 12 soalnya tadinya mau aku upgrade mau downgrade ke Android 12 yang tadinya 13 dan ini ternyata pas aku cek-cek ternyata binary satu baru jadi pas aku flashin di HP aku jadi paling berhasil nah yang ini balik lagi ke Android 13 Pro yang ini bintar dua cuman yang binary dua tuh gak ada Android 12 yang baru jadi cuma ini doang jadi kita plus lagi aja ke Android 13 ya balik lagi ke awalnya daripada gagal bisa dipakai ya ini dia berbobo di firmware n a042fxs2 itu nomor seri itu sesuai sama nomor seri awal di HP ku ya ya yang ini yang xxu1 itu beda bro ini dia itu ada nomor serinya misalkan teman-teman mau flash pastikan nomor seri itunya sama ya jangan beda itu ada beberapa file ada lima file itu hasil ekstrakan dari si firmwarenya yang aku download berbobo versi Android 13 jangan 12-12 nya pun sama berbobo ada berapa tuh 45 file ya Nah oke sekarang kita lanjut buka dulu aja ya si Odin Odin ya si Odin placer Odinnya aplikasi Odinnya jadi buat ngepress Samsung tuh pas biasanya pakai aplikasi Odin ya dan sekarang kita buka dulu aja si Odinnya kebetulan itu firmwarenya udah aku ekstrak soalnya pengekstrakannya agak lama jadi aku ekstrak duluan aja di sini aku pakai Odin versi 3142 bisa teman-teman download aja untuk link download Odinnya aku gak simpan di deskripsi baru ya soalnya gue gak ada soalnya ini softwarenya udah ada jadi aku siapin download link firmwarenya aja ya yang di deskripsi video dan ini kita masukin dulu yang pertama kita masukin yang BL nya dulu bro bro BL yang bootloader dan yang kedua kita masukin yang apa pokoknya sesuai aja yang AP-AP BL-BL CP-CS itu sesuaiin aja ini kita masukin yang AP ini yang apa ukurannya 5GB bro oke kita masukin dulu dan menduk prosesnya ini kita percepat dulu beberapa soalnya ukurannya agak gede oke berapa gitu yang file yang AP udah masukin sekarang kita masukin yang CP jadi dia CP nah CP nya juga mau kita masukin pastikan teman-teman kalau masuknya pun harus sesuai ya jangan sampai salah lalu yang CST di sini ada dua file yang kita masukin yang pertama CSC yang tulisan CSC judulnya dulu aja ya yang file yang pertama yang CSC nya ga usah yang home ya oke ini dia kita masuk ke siapanya nah sekarang kita pasang si USB nya bro bro si kebelata USB nya kita sambungin dulu nah disini posisinya kan ini gak bisa dipakai bro-bro siapanya jadi kalau mau flash itu harus masuk ke download mode ya Nah untuk masuk download modenya kita harus pencet dulu harus matikan dulu siapanya kita restart dulu secara paksa tekan volume down sama power ya bro-bro bubarengan volume down sama power bubarengan sampai HP nya mati tahan terus ya bro-bro saat koneksi ke belatannya saat tersambung ya tahan terus volume down sama power ya kalau udah mati pindah tangan ke volume up sama volume down pencet terus volume up sama volume down pencet terus oke langsung masuk di situ muncul tulisan volume up untuk kontennya langsung pencet volume up dan masuk di kondol2-model bro-bro ya misalkan punya HP teman-teman kondisinya kayak gini ya oke di sini HP nya sudah siap sudah di download mode ya sudah di download mode dan pember di Odin 3 nya sudah siap bro-bro untuk file software browser Odinnya bisa akan teman-teman cari aja di internet ya soalnya biasanya banyak juga sih oke kita sudah start ini dia proses super nah bro-bro pas kemarin mau aku downgrade pakai Android 12 yang binaris 1 pas gue belum tahu di sini itu langsung file 2 dan pas file itu hasilnya kayak tadi belum bisa dipakai ini sudah di super sepertinya ini bakalan berhasil bobo Oke ini proses pelasinya agak lama kita percepat dulu aja ya hai 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 beri kan-tatz ler bumbut 2 lalu er selamat menikmati selamat menikmati oke bro bro ini dia sedikit lagi sudah di cache press melalui bentar-bentar bro bro sedikit lagi optik reset dan pass ya bro bro jadi hp nya langsung mati otomatis mungkin reset ya dan pass kalau udah pass berarti udah selesai bro bro si software nya udah selesai dan itu dia kelihatan bro hp nya langsung reset dan booting ke samsung galaxy nah pas aku down gitu tuh gak reset kayak gini bro langsung blue screen kayak tulisan tadi itu dia one ui sepertinya sih ini masuk ya oke berarti ini di bagian komputernya sudah beres sekarang kita tinggal ke hp nya saja ini dia bro bro si hp nya sedang booting ya samsung galaxy dan ini booting nya pun agak lama bro bro itu dia tulisannya samsung galaxy sepertinya sih ini berhasil bro oke proses putihnya kita percepat dulu aja ya bro 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 ya ini dia akhirnya selamat datang welcome di si hp nya dan lah untung saja ini hp nya tidak mubazir dan tidak mubah bro bro hasilnya akhirnya hidup kembali dan oke kita setup setup dulu aja si hp nya bro bro ya let's go selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ini dia hp nya sudah hidup sudah di tampilan menu dan sepertinya ini berhasil berbawa dan akhirnya berhasil juga ya proses flashnya menggunakan odin mode oke semua file nya full gratis bro bro silahkan teman teman cari aja di internet untuk download link download firmware nya ada di video video ya untuk kode nya bisa teman teman cari aja oke yang pertama kita cek dulu imej nya bro bro jangan sampai hilang nih bahaya kalau hilang bisa gak ada sinyal ya kita cek dan oke itu untuk imej nya aman ya imej 1 imej 2 aman berarti ini ya sudah berhasil bro dan akhirnya gue balik lagi ke android 13 bro bro ya soalnya android 12 nya gagal download file ya dan buat teman teman mau download harus benar hati hati ya kalau belum terlatih mendingan gak usah daripada mubah ya anjay dan ini dia informasi perangkat lunak balik lagi ke android 13 ya versi android 13 ya dan oke bentar eh kita lihat lagi berarti ini udah selesai udah bisa dipakai dan untuk eh wah bentar lupa lupa untuk tutorial lainnya cek aja di deskripsi video ya untuk cara riset dan cara masuk download mode semuanya udah aku bikin di deskripsi video ya cek aja ini dia versi pita dasar na puluh misalkan teman-teman mau flashing HP jenis ini pastikan nomor versi pitanya sesuai ya kalau teman-teman gak tahu versi pitanya soalnya udah butuh pastikan masuk kedua faktor reset ya dari recovery moda versi pitanya ada di sana jadi teman-teman bisa ikutin cari file-nya sesuai di versi pitanya dan oke udah sepertinya ini udah selesai udah berhasil dan oke mendingan gak usah download ya daripada mengambil resiko terlalu tinggi soalnya gue juga ini iseng-iseng dan ternyata gagal untung berhasil lagi di plus ya dan balik lagi ke Android 13 oke gak apa-apa oke itu aja dulu tutorial kali ini mudah-mudahan jadi bisa membantu buat teman-teman thanks pocing dan mau aja subscribe aja ya bro yo selamat menikmati